Saudara Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Rahma Jayadi memimpin langsung latihan operasi pertahanan pantai dan geladi tugas tempur kapal L3 tahun 2023 di perairan Sele, perairan Sorong, dan Samudera Pasifik. Empat unsur kapal terbaik dilibatkan seperti KRI Teluk Wondama 527, KRI Layaran 854, KRI Albaqora 867, KRI Gulamah 869, hingga pesawat udara dari Pusat Penerbangan Angkatan Laut CN-235. Latihan ini bertujuan mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme prajurit dan mengukur kesiapan serta kemampuan unsur tempur. Pada latihan ini Pangko Armada 3 juga dilakukan uji penembakan Meriam Howitzer yang digunakan sebagai senjata untuk menghalau musuh yang mencoba memasuki wilayah. Pertahanan pantai ini kita lakukan tentunya untuk mengasah kemampuan dari Angkatan Laut terutama Puan Armada 3, kemampuan mereka untuk melaksanakan operasi kerana pantai. Ini pun bagian dari kesiapan kita untuk melaksanakan latihan armada jaya yang sebentar lagi bulan Juni, kemudian di sampung bulan Juli-Agustus kita ada memasangkan latihan gabungan TNI. Ini semua akan kita lakukan. Nah kita prepare atau persiapan dari awal untuk memasangkan TNI. Ini melibatkan 356 prajurit Jalasena dari Angkatan Laut. Jalasena dari Angkatan Laut